Oke, selamat datang di channel Taman Cikalabadi Kali ini saya menjelaskan yaitu tentang pandan bali Jadi cara perbanyak pandan bali dengan sistem setek batang Jadi disini akan saya setek Untuk tanaman pandan bali ini bisa diperbanyak dengan bijinya Bisa diperbanyak dengan pemotongan cabang dari atas juga bisa Jadi cabang itu kalau nanti bercapang banyak itu bisa dipisahkan Itu bisa dengan sistem pemisahan dari cabang Tetapi disini akan saya langsung praktekkan cara setek batangnya Langsung ditanam dan nanti bawahnya itu akan bercabang Sebelum kita potong yang disini pandan bali seperti ini Sebelum kita potong ini kita ikat dulu Jadi cara mengikatnya daun itu ditarik ke atas seperti ini Dan ditarik ke atas seperti ini Langsung diikat saja Ini daunnya kita ikat seperti ini Setelah diikat baru kita potong Kita potong batang pada tanaman pandan bali ini Dipotongnya itu di bagian batang yang sudah keras Ya disini batang yang sudah keras ini kita potong seperti ini dan nanti akan bercabang Seperti ini alat potongnya itu harus tajam sekali Jadi hasilnya ini bagus alat potongnya harus tajam sekali Seperti ini setelah itu ujungnya itu kita tanam langsung saja ditanam disini Ini media tanam sudah kita masukkan ke pot Media tanam ini sekam tanah merah gebur dan popok kandang ini gembur sekali ya Jadi sudah dicampur Seperti ini sudah gembur seperti ini Karena ini tanamannya ini kira-kira ini sekitar 60 cm Ini batang keras ini kita masukkan ke media tanam kurang lebih 5 sampai 10 cm Untuk menjaga suatu keseimbangan Dan ini kita masukkan seperti ini saja Seperti ini masuk 10 cm di pot ya Dan juga bisa langsung di lahan bebas Seperti ini kita tambah lagi media Untuk pandan bali ini bagusnya itu diklaim panas matahari Jadi cuaca panas itu bagus Daunnya itu akan kekar Kalau dipanas itu daunnya akan kekar Ini media tanam ini masih basah Media tanam ini masih basah Dan Waktu setek seperti ini Itu tidak perlu disiram dulu Jadi untuk waktu seteknya tidak disiram dulu Nanti video-video tentang pandan bali di channel ini sudah ada Cara merawatnya secara detail silahkan ditonton Itu sudah ada videonya dan ini sistem setek Jadi teknik itu mengikuti apa yang kita kerjakan Jadi beda teknik mungkin cara perawatan ataupun media tanamnya itu juga berbeda Tetapi yang disini yang saya jelaskan yaitu cara perbanyak dengan sistem setek Dan ini tali ini jangan dibuka dulu Sekitar satu bulan Nanti ini sudah adaptasi sudah tidak goyang Itu bisa kita dibuka Dan nanti sekitar sebulan itu bisa disiram Nanti kelihatan kalau ini sudah Karena kalau langsung disiram Ini tanaman ini biasanya membusuk Maka diusahkan dengan media yang gembur Karena pandan bali ini tidak suka banyak air Seperti ini dan untuk tanaman ini bisa diperbanyak dengan bijunya juga Cara merawatnya mudah sekali Jadi tinggal dibuang saja untuk daun-daun yang sudah tua Seperti ini Jadi dikurangin saja Dikurangin seperti ini Agar segar dan tempatnya itu harus panas matahari Jadi daunnya itu akan kekar ke atas Tidak menjuntai ke bawah Oke sampai disini informasi dari saya Semoga video ini bermanfaat Saya ucapkan terima kasih dan sampai ketemu lagi Sampai jumpa